selamat datang kembali di channel viola.id pada video kali ini saya akan membahas airbud DIY saya airbud ini terbuat dari drivernya menggunakan Yuyin Y100 kemudian kabelnya menggunakan kabel Mogami 2799 ini mirip dengan kabel LAN kemudian jacknya menggunakan OYID sementara untuk terminasi timah menggunakan Viablu untuk impresi suara dari airbud ini untuk bassnya ini nikmat banget yang bikin lagi adalah bassnya ini empuk namun tidak meleber juga tetap bisa digunakan untuk yang agak cepat ya kayak rock gitu kemudian untuk midnya walaupun tidak terlalu mundur sedikit tapi masih suaranya memberikan suara yang intim kemudian untuk noda heightnya ini yang spesial ya yang spesial menurut saya cukup detail untuk menangkap noda-noda tinggi kemudian untuk soundstage nya karena bassnya tadi ya jadi membuat jadi megah kemudian teknikalitasnya walaupun tidak se ke sekelas airbud ya ini namun sudah cukup cukup mumpuni menurut saya kemudian dari segi resolusi ya mungkin pengaruh dari kabel dan dari jacknya ini sangat-sangat bagus kalau untuk mendengarkan noda-noda yang detail ini sangat bagus snare drum kemudian suara gitar ini sangat bagus ya kemudian kalau saya bandingkan dengan bawaan yang aslinya ini yuyin yang asli ini banyak yang melakukan walaupun detail bagus gitu ya cuman banyak yang melakukan dry bikin sakit kalau ini enggak sudah sangat smooth empuk dan enak kemudian dibandingkan dengan Tone King TP-16 Tone King ini memiliki yang lebih smooth daripada yang ini ya cuman memberi dia juga detail namun secara fun saya masih enjoy dengan yang ini kemudian Moondrop Nameless ini secara vokal memang ini ya the bass lah tapi sedikit agak dry dan bassnya kurang menurut saya overall yang menjadikan ini istimewa adalah tonality nya terutama bass nya saya pair dengan FA2 FA4 yang terkenal warm dan detail ini sudah sangat memuaskan bagi saya ya jadi dibanding yang lain walaupun ada kelebihan dan ikular masing-masing untuk telinga saya yang paling cocok menggunakan ini menggunakan DIY saya ini oke kemarin yang bikin DIY ini yang agak lama adalah ini kabelnya ya walaupun kabel ini sebenarnya per meter nya tidak begitu mahal cuman di dalam negeri tidak dijual kayaknya ini jadi saya harus beli import di Jepang lewat yahoo domestic market di Jepang baru dikirim yang agak cukup lama saya rasa itu kurang lebih ini adalah project airbat DIY saya yang overall walaupun ada kekurangan tapi lebih banyak kelebihan dan tonalitas menurut telinga saya ini yang paling suitable atau paling nyaman diantara yang lain semoga bermanfaat dan memberi inspirasi yang lain untuk bisa membuat hal yang sama terima kasih